Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali Walau masih dalam kondisi yang sama Masih piadaring Namun Ibu Rini berharap Melalui video pembelajaran ini Akan dapat membantu kalian Untuk belajar Dan juga dapat mempermudah kalian Untuk bisa mengerjakan tugas nanti Baik Kali ini kita masuk ke tema C Yakni temanya makanan sehat Nah untuk tema C ini Bersama tim teaching nanti Ibu Rini akan kolaborasi bersama Ibu Rahmawati Halaka Dalam mata pelajaran PKN Untuk tema tip C Kemudian Ibu Nur Fadliyah Dalam pembelajaran IPA Dan Tatiana Bokings Dalam pembelajaran SBDP Baik Singkat saja itu pengantar dari Ibu Rini Ibu berharap Apa yang akan dijelaskan nanti Dalam full video pembelajaran ini Bisa mempermudah kalian Dalam belajar sekaligus Dalam menyelesaikan tugas kalian Baik Sudah dilihat gambar-gambar yang muncul ini Pasti sudah ada yang terbesit di mana kalian Ya benar sekali Jadi gambar-gambar yang ada ini Merupakan contoh iklan Pasti ada yang sudah bertanya Apa sih itu iklan? Apa sih itu iklan? Iklan adalah segala bentuk promosi Baik barang, jasa, maupun ide yang ditujukan kepada masyarakat Dan disampaikan melalui media Nah media di sini itu bisa dalam bentuk media cetak Kemudian dalam bentuk media elektronik Media cetak itu sendiri biasa iklan ditampilkan di koran Kemudian di majalah Sementara untuk media elektronik Iklan ditampilkan atau disiarkan melalui radio Kemudian televisi Dan yang ketiga adalah internet Nah ini biasanya media dalam menyiarkan atau mempublikasikan iklan yang akan ditawarkan kepada masyarakat Nah apa itu fungsi iklan? Fungsi iklan itu adalah mempromosikan sesuatu Nah mempromosikan sesuatu ini kan otomatis ke halayak Jadi harus ada yang perlu diperhatikan ketika kita mempromosikan iklan Jadi ada ketentuan dalam penggunaan bahasa iklan Yakni iklan bahasanya itu harus menarik Kenapa menarik? Supaya halayak ataupun masyarakat dapat tertarik dengan iklan yang kita tawarkan Next yang kedua Mudah dipahami Apanya yang mudah dipahami? Yakni bahasanya Supaya mudah diingat oleh masyarakat ataupun konsumen yang akan menggunakan Ataupun tertarik dengan iklan yang kita tawarkan Dan yang ketiga adalah Bahasa iklan itu harus bersifat persuasif Apa itu bersifat persuasif? Yakni kalimat ajakan Kalimat mempengaruhi Mempengaruhi siapa? Yang pasti masyarakat Yang pasti masyarakat Karena iklan itu ditujukan kepada masyarakat Agar dia bisa mengkonsumsi ataupun tertarik Ataupun mau menggunakan produk-produk yang kita tawarkan dalam iklan Kira-kira sudah paham ya? Baik Next Dalam iklan A ada yang namanya kata kunci Nah apa sih itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang mewakili atau menggambarkan isi iklan Nah kata kunci itu sendiri ada ciri-cirinya Di dalam sebuah iklan ada ciri kata kunci dalam iklan Supaya kalian bisa lebih tahu Yang pasti yang pertama dalam iklan Itu untuk menemukan kata kuncinya Biasanya penulisannya itu hanya terdiri dari satu atau dua kata Kemudian dalam iklan itu pastinya ya terdapat judul iklannya Kemudian bahasa iklan tersebut mudah diingat Dan yang terakhir itu dapat mengandung kata unik Nah ini adalah cara untuk menemukan kata kunci dalam sebuah iklan Kata kunci ini biasanya yang dapat menarik perhatian masyarakat Sehingganya tertarik dengan produk iklan yang kita tawarkan Kira-kira demikian ya nak? Oke kita lanjutkan Ke penjelasan selanjutnya Nah tadi ibu ini sudah menjelaskan mengenai Bagaimana cara menentukan atau mengetahui kata kunci Nah disini ada beberapa contoh iklan Nah untuk mengetahui mana sih yang menjadi kata kuncinya Nah ini Biasanya tadi kan ibu ini bilang katanya unik Kemudian yang kedua penulisannya itu pasti terdiri dari satu atau dua kata Dan biasanya berulang-ulang Nah itulah yang bisa menjadi atau kita tarik menjadi kata kunci Nah lihat contoh gambar pertama Ini sudah jelas ya Pasti ini akan menjadi kata kuncinya ini Makanan sehat dan bergizi Ini kan contoh dari makanan sehat dan bergizi yang baik untuk kita konsumsi Khususnya bagus untuk bubuk kita Kemudian yang kedua Contoh yang kedua Biasakan anak makan buah dan sayur Nah ini terdiri dari beberapa kata yang membentuk sebuah kalimat Dimana bahasa iklannya pasti ada kata kunci di dalamnya Nah kira-kira apa yang menjadi kata kunci untuk iklan kedua ini? Pasti kalian sudah tahu Ya benar sekali Kata kunci untuk iklan kedua ini adalah Buah dan sayur Nah kira-kira itulah demikian Contoh dalam menemukan kata kunci dalam sebuah iklan Jadi tadi ibu ini sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri menentukan kata kunci dalam sebuah iklan Oke ya Paham semua Next Ada yang namanya unsur-unsur dalam sebuah iklan Unsur-unsur iklan itu yang pertama Yang pasti ada judul iklannya Ya Kemudian yang kedua Isi iklannya Isi iklan di sini yang sangat menentukan Ya menarik Tidaknya produk yang akan ditawarkan Tergantung dari iklan yang akan kita tawarkan kepada masyarakat Kemudian yang ketiga Ya warnanya harus menarik Nah kalau ini dia lebih condong ke Media cetak iklannya ya Karena kan iklan tadi ibu ini sudah sampaikan Dapat disampaikan juga melalui media cetak seperti koran dan majalah Nah pemilihan warnanya itu harus menarik Ya Next yang kedua Informasi yang disampaikan ya Informasi yang disampaikan dalam iklan itu harus penting Harus bisa bersifat persuasif Tadi persuasif ibu ini sudah jelaskan Yang bisa mempengaruhi ataupun mengajak konsumen ataupun masyarakat tertarik dengan iklan yang kita tawarkan Baik itu melalui media cetak maupun media elektron Kira-kira itu ya anak-anakku Ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam iklan media cetak dan media elektronik Persamaan dalam iklan media cetak dan elektronik Yakni sama-sama dibuat untuk meyakinkan masyarakat dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya Yang tujuannya untuk supaya menggunakan produk yang ditawarkan Kemudian perbedaannya Perbedaan iklan yang ditampilkan melalui media cetak dan media elektronik Kalau di media cetak iklannya pasti disampaikan secara tertulis Kemudian yang kedua Kita bisa simpan dan bisa kapan saja kita baca Kemudian yang ketiga Kalimat dalam iklan yang ditampilkan dalam media cetak itu bisa panjang dan secara terperinci Kemudian bahasa yang digunakan itu adalah bahasa forma Sementara untuk media elektronik pasti disiarkan melalui radio, televisi, internet Kemudian hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat Iklannya tersebut Kemudian kalimat yang digunakan dalam iklan tersebut untuk media elektronik itu padat dan jelas Dan yang terakhir itu biasanya menggunakan bahasa formal atau non-formal Jadi itulah penjelasan mengenai iklan Ibur ini berharap sudah paham ya Dalam pembuatan iklan itu kan pasti melibatkan beberapa orang Nah melibatkan beberapa orang disini itu masuk dalam kegiatan interaksi Pastikan kalian bertanya apa sih yang dimaksud dengan interaksi Ya interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain Nah mengapa manusia itu perlu berinteraksi? Kira-kira ada yang tahu kenapa manusia harus berinteraksi? Ya manusia perlu melakukan interaksi karena manusia itu adalah mahluk sosial Yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain Interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok Jadi jenis-jenis interaksi sosial itu adalah hubungan yang terjadi antara individu dan individu Kemudian jenis yang keduanya adalah individu dan kelompok Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok Nah ini adalah contoh daripada jenis-jenis interaksi sosial Nah selain itu ada juga yang namanya interaksi sosial yang terjadi di lingkungan hidup Nah interaksi yang terjadi di lingkungan hidup itu merupakan interaksi manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami Contohnya yakni lingkungan alam seperti gunung, sungai, dan rawa Ini adalah contoh interaksi sosial dengan lingkungan sekitar Ibu Rini mengambil contoh nelayan menangkap ikan di laut Interaksi sosialnya apa? Yakni nelayan dengan nelayan Kemudian nelayan dengan penjual ikan Kemudian interaksi sosial dengan lingkungan hidupnya apa? Yakni nelayan dengan laut Karena nelayan mengambil ikan dari laut Sehingganya itu memanfaatkan angin untuk berlayar Nah itu adalah salah satu contoh interaksi sosial dengan lingkungan sekitar Dan masih banyak contoh lainnya Interaksi sosial yang terjadi dengan lingkungan sekitar Pembangunan sosial Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi Yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial Tujuan pembangunan sosial Dalam pembangunan sosial pasti menggampungkan aspek sosial dan ekonomi atau budaya Untuk meningkatkan taraf hidup sosial Dan tujuannya itu sendiri yakni Untuk mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat Dimana memenuhi kebutuhan masyarakat Serta meningkatkan kemampuan masyarakat Dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial Nah ini contohnya adalah kegiatan penyuluhan pertanian Dimana dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan cara meningkatkan hasil pertanian para petani Kemudian yang kedua contohnya adalah kegiatan jual beli di pasar Itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup Nah itu adalah dua contoh dalam upaya pembangunan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Pembangunan sosial itu bisa memandang melalui dua aspek Yakni pembangunan sosial ekonomi dan pembangunan sosial budaya Pembangunan sosial ekonomi itu adalah pembangunan sosial yang terencana dan desain Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi Ini seperti ini contoh kegiatan pertanian Kemudian yang kedua pembangunan sosial budaya Yakni pembangunan sosial yang terencana dan desain Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang budaya Ini contohnya ya Ini salah satu contoh dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup penduduk dalam bidang budaya Baik, contoh pembangunan sosial ekonomi itu yang pertama adalah Dengan mendirikan desa wisata Nah dengan mendirikan desa wisata ini otomatis dapat meningkatkan peran masyarakat setempat Dalam mengembangkan kegiatan pariwisata Yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Jadi semakin banyak desa wisata yang ada Maka akan semakin banyak pengunjung yang datang So otomatis akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar desa wisata tersebut Kemudian contoh lain dalam pembangunan sosial ekonomi adalah kelompok peternak Dimana beberapa orang peternak itu membantuk satu kelompok Karena adanya kesamaan sistem pengelolaan hewan ternak Dalam usahanya mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi peternakan Nah itu adalah dua contoh yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi di masyarakat Kemudian yang kedua adalah contoh pembangunan sosial budaya Nah ini adalah kegiatan sanggar tari Atau sanggar tari ya ini merupakan kegiatan dalam melestarikan budaya seni tradisional Atau dalam mengembangkannya Kemudian yang kedua adalah KUD, Koperasi Unit Desa Dimana ini tujuannya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian Nah itulah demikian contoh dari pembangunan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Nah barangkali demikian untuk penjelasan dari Ibu Rini Selanjutnya Ibu lanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh guru lain Demikian dari Ibu Rini, Assalamualaikum Wr. Wb Langsung saja ya kita akan bahas PKN tema C Yaitu materinya keberagaman sosial budaya masyarakat Nah kompetensi dasarnya itu adalah menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat Apa itu keberagaman sosial budaya? Nah keberagaman sosial budaya adalah perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari Nah berikut ini contoh dari keberagaman yang ada di Indonesia Ini yang pertama adalah keberagaman agama Di Indonesia terbagi menjadi enam agama Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Kongucu Ada juga keberagaman ras suku dan bangsa Ras suku dan bangsa ini Indonesia terbagi memiliki kulit Ada yang hitam, putih, ada yang kulit kuning, langsat, ada hitam manis Sehingga disini ada namanya ras malayan homoloid atau ras melanesoid Kemudian ada keberagaman budaya ini yang paling banyak yang ada di Indonesia itu Baik ada adat-adatnya, tanian, alat musik, baju, lagu, senjata dan masih banyak lagi yang lainnya Nah berikut ini adalah contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat Nah yang pertama adalah menghargai orang yang sedang beribadah Bermain dengan teman tanpa membedakan suku agama budaya Menghargai menghormati ciri fisik ras lain Menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain Melestarikan budaya Indonesia Mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing Mempelajari budaya daerah lain Yang berikut ini adalah keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia Ini beberapa di antaranya Yang pertama ada PNP Ini PNP itu adalah makanan khas dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Ada juga namanya rawon Ini makanan khas yang dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur Ada juga Soto Makassar Ini yang paling banyak kita makan ya Makanan khas dari Makassar itu Provinsi Sumatera Selatan Ada juga namanya lemperpengkang Ini lemperpengkang itu berasal dari Pontianak Makanan khasnya Kemudian ada yang dari Ada namanya Papeda Nah ini makanan khas dari daerah Papua Oke Berikut ini kita akan bahas tentang adat istiadat yang ada di masing-masing daerah Yang pertama ini ada Ngaben Ngaben ini adalah terdapat di Bali Ini upacara pembakaran jenajah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali Kemudian ada namanya budaya Rambu Solo Yang terdapat di Toraja Itu upacara bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah seseorang yang telah mati Yang berikut ada budaya Tabui dari Sumatera Barat Ini sebagai rangka perayaannya Hari Hasura Bukannya Imam Hussein yang dilakukan oleh masyarakat Minapabau di daerah pantai Sumatera Barat Ini adat istiadat yang masih dipertahankan pada saat ini Faktor pendukung dari keberagaman yang ada di Indonesia Faktor yang pertama adalah letak geografis Indonesia dikenal terletak di antara dua samudera dan dua berumah Sehingga menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia Sehingga itu banyak pedagang-pedagang yang datang Itu juga menyebarkan budaya mereka Kemudian selain letak geografis ada juga bentuk negara kepulauan Indonesia itu dikenal sebagai negara seribu pulau Yang mana pulau-pulau ini terpisah antara satu dengan yang lain Sehingga masyarakat membentuk kebudayaan mereka masing-masing Mengakibatkan perbedaan suku dan budaya yang ada di Indonesia Yang berikut faktor yang ketiga adalah kondisi alam Di Indonesia itu kondisi alamnya itu memacam-macam Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, pegunungan pantai Sehingga mengakibatkan keberagaman dalam bidang ekonomi Itu mata pencarian setiap daerah itu berbeda-beda Jadi disesuaikan dengan kondisi alam yang ada di tempat ini Misalnya itu dataran tinggi itu banyak profesinya sebagai petani atau kebun Penama atau petarna Yang berikut adalah Tadi kita sudah bahas tentang keberagaman suku, budaya, ras, serta agama Itu walaupun kita berbeda-beda Itu walaupun kita beragam Itu Indonesia tetap satu persatuan seperti yang digambarkan oleh Gineka Tunggal Ika Semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno Yang artinya berbeda-beda tetap satu, dua Jadi walaupun kita berbeda-beda Itu harus tetap menjaga persatuan dan persatuan Di antara satu sama yang lain Nah oke, yang berikut semangat kebersamaan dan keberagaman itu Yang ada itu harus dimiliki oleh setiap warga Nah caranya untuk memwujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan hari-hari Itu kita bahas Itu yang pertama adalah menghormati kebudayaan daerah lain Yang berikut menghargai pendapat orang lain Yang ketiga itu saling menghargai tanpa memandang perbedaan suku budaya, ras, dan agama Yang keempat adalah menerapkan toleransi dimanapun kita berada Yang kelima menghindari perlaku yang memulakan perkecahan Yang berikut melaksanakan misyawara untuk mencapai mufakat Dan yang terakhir adalah tolong, menolong, dan bekerjasama Membahas tentang bekerjasama Ini salah satu contoh dari wujud bekerjasama adalah bekerja kelompok Nah bekerja kelompok ini memiliki kelebihan dan kekurangan Apa saja kelebihan dan kekurangan Itu lihat ini ada kelebihan dari bekerja kelompok Itu pekerjaan cepat selesai Diskusi itu dapat berdiskusi tentang hasil pekerjaan Kemudian tugas dapat dibagi-bagi sesuai dengan banyaknya anggota Kalau kekurangannya itu adalah Terdapat perbedaan pendapat Harus ada yang pengalah ketika ada pertahanan Ketika berdiskusi itu waktu dan tempat itu harus dipakai Sepakai oleh semua anggota Nah tadi bekerja berkelompok Sekarang kita bandingkan dengan bekerja seorang diri Nah kelebihan dari bekerja seorang diri adalah Mengerjakan kelas 8 dan mana saja Itu tidak harus menunggu teman Kemudian tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan dan keinginan sendiri Ada pun kekurangannya itu adalah Pekerjaan tidak cepat selesai Kemampuan atau hasil kerja itu sangat terbatas Karena hanya dokter sendiri Kemudian tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain Oke terima kasih sampai disini di rumah materi kita Yang kurang itu dikembalikan kepada saya Mohon maaf Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang giliran kalian mempelajari SBDP SBDP dibagi 4 bagian atau 4 konsur yaitu Gambar seni rupa, seni musik, seni tari dan prakarya Untuk minggu ke depan ini Seminggu ke depan kalian mempelajari Mengenai seni tari Yaitu nama-nama tari, tema dan properti tari Jadi saya harap selama seminggu ke depan Kalian sudah memahami mengenal Jenis-jenis tari, temanya dan properti tari yang digunakan dalam menari Gerakan tari yaitu Memiliki makna dan berfungsi menyampaikan maksud Yang terekspresi melalui gerakan dan properti tari yang digunakan para menari Tema tari adalah gambaran atau ekspresi dari tarian Contohnya tari kuda lumping dan fata ele yang bertema Perang Kemudian tari kecak bertema memuja dewa yang berasal dari Bali Dan tari saronde serta tari pendek Contohnya bertema menerima kamu Tari elengke dan bendrong lesung memiliki tema yang sama yaitu bertema panen padi Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan penari Untuk melengkapi keindahan tarian Contoh properti tari yaitu baju adat, selendang, mahkota, perhiasan Dan untuk tari saman yaitu menggunakan baju adat, tiket kepala, selendang, dan perhiasan Biasanya perhiasan gelang kaki atau gelang tangan Terima kasih Saya harap kalian sudah bisa memahami dan mengerti yang sudah saya jelaskan In short notice, very sorry that we do this kind of way And because this kind of pandemic scene And so I hope kalian bisa mengerjakan Menyelesaikan tema SPDP Yaitu dari tema B Mengenai seni musik Tangga nada diatonis mayor dan minor Dan mengenai nama-nama tari, tema, dan properti tari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pelajaran IPA kali ini yaitu tentang pencernaan pada manusia Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan organ pencernaan pada manusia Serta penyakit atau gangguan pada pencernaan manusia Yuk, disimat video yang ibu tampilkan Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi Selanjutnya, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan Pada saat menelan Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung Lambung atau ventriculus merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya proses pencernaan Dinding lambung menggandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lebung Getah lambung mengandung air lendir ataupun mupin Asam lambung, enzim renin, dan enzim depsinogen Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung Asam lambung ini berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan Dan juga berfungsi untuk mengaktifkan depsinogen Dan di pepsin Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu Pankreas merupakan organ yang menghasilkan enzim amilase, trypsin, dan lipase Amilase berfungsi mengubah tepung menjadi satu bulan Dan terakhir, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak Enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan disalurkan ke usus halus untuk mencerna makanan Ini yang telah dicena, siap untuk diedarkan oleh darah Dan penyerapan seri-seri makanan berada di usus halus Coba perhatikan gambar Nah, beginilah modelnya sistem pencernaan yang ada di usus halus Ini merupakan Jadi, usus halus itu terjadi proses pencernaan oleh enzim-enzim pencernaan Serta proses penyerapan sari-sari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Umumnya, sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus Makanan yang tidak diserap secara perlahan akan bergerak menuju usus besar Usus besar yang disebut juga dengan kolon Usus besar terdiri dari bagian yang naik Yaitu mulai dari usus butuh, bagian mendatar, bagian yang menurun dan berakhir pada anus Di dalam usus besar, terdapat bakteri Echerichia choli Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi beses Bakteri Echerichia choli juga membantu untuk menghasilkan vitamin K Tahu tidak, vitamin K ini berperan penting dalam proses pembentukan darah Jadi, kalian harus memahami Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai 4-5 jam Namun, manan di usus besar dapat disimpan sampai 24 jam Selanjutnya, macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia Jadi, gangguan pencernaan pada manusia ada beberapa yang akan ibu jelaskan Yang pertama adalah ma Jadi, ma merupakan peradangan yang terjadi pada lambung Biasanya disebabkan oleh aktivitas lambung yang mengikis dinding permukaan lambung Karena tidak adanya makanan yang dicerna Kedua, ulkus Ulkus merupakan peradangan dinding lambung yang lebih parah dan menimbulkan luka Penyebabnya, adanya peningkatan kadar asam lambung Pola makan yang tidak teratur Atau infeksi bakteri Selanjutnya adalah kolik Saryawan Nah, saryawan merupakan gangguan berupa munculnya bercak putih pada dinding bulut dan gusi Bisa kalian lihat langsung pada gambar ya Dan selanjutnya adalah sakit gigi Konstipasi Apalagi nih Ada banyak jenis gangguan pada pencernaan manusia Jadi, silakan kalian mencari di rumah Pelajari di rumah Dan Ibu minta diperhatikan dan disimak baik-baik video ini Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang telah disampaikan oleh bapak atau ibu guru Yang ada di e-learning kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih